Menjadi Kristen karena dipaksa dan diberi uang. Salom, jumpa lagi bersama saya, Togi Sigalingging dalam Kristen Menjawab. Ustadz Samsudin Sinaga Dalam ceramanya, Ustadz ini mengatakan bahwa agama Kristen itu sebagai agama misi melakukan pemaksaan memeluk agama Kristen dan diberi uang. Orang diberi uang masuk menjadi Kristen. Terlebih dahulu kita menyaksikan tayangan video berikut ini. Karena sudah nyata perbedaan mana agama yang benar, mana agama yang salah. Tidak boleh memaksa. Saya dulu pindah masuk agama Islam itu, tidak ada orang memaksa saya atau membujuk-bujuk saya. Nah, Bapak, kalau Anda masuk agama Islam, kami akan berikan Anda uang sekian banyak. Mana ada orang Islamnya pelit-pelit. Justru di agama Kristen yang kayak begitu. Benar? Kalau di Kristen, boleh orang iming-iming materi. Bahkan memaksa sekalipun itu dibolehkan. Kenapa? Karena mereka hanya ada perintah. Pergilah kamu ke segenap penyuruh dunia. Jadikan semua bangsa menjadi muridku. Waktislah mereka dalam nama Bapak, Anak, dan Rok Kudus. Di situ tidak ada aturan main. Anggapan yang mengatakan bahwa orang masuk Kristen karena dipaksa dan diberi uang karena adanya amanat agung dari orang Kristen, itu sama sekali tidak benar. Mengapa itu tidak benar? Nah, memang kekristianan itu mendapat perintah dari Tuhan Yesus untuk pergi menjadikan segala bangsa menjadi murid. Supaya mereka menjadi menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi yang harus diingat adalah bahwa kekristianan itu tidak pernah memaksa. Karena misi itu atau tawaran untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu bersifat penawaran. Tidak dipaksa. Tidak pernah orang dipaksa menjadi Kristen. Dan tidak pernah orang diberi uang untuk masuk menjadi Kristen. Kekristianan menyadari sepenuhnya bahwa kalaupun orang dipaksa menjadi Kristen, dia tidak akan pernah menjadi Kristen. Mengapa? Karena menjadi Kristen itu bukan bersifat KTP. Tetapi menjadi Kristen itu berarti menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bagaimana mungkin orang bisa dipaksa masuk Kristen kalau dia tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Artinya bahwa dalam kekristianan, syarat utama itu masuk menjadi Kristen atau disebut sebagai Kristen adalah ketika dia mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan anggapan yang mengatakan bahwa orang masuk Kristen diberi uang, itu juga tidak benar. Mengapa? Kalau orang bisa dibeli dengan uang untuk menjadi Kristen, apalah artinya menjadi Kristen? Kalau dia dikasih uang, lalu mengatakan saya orang Kristen, saya orang Kristen. Tapi dia tidak terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada gunanya. Orang Kristen itu tidak akan mau membuang uang untuk hal seperti itu. Memang kekristianan itu terkenal sebagai agama kasih. Agama yang mengasihi sesama seperti diri sendiri. Karena kita adalah agama kasih, maka kita sering mewujudkan kasih itu dengan membantu orang lain. Tetapi tidak ada paksaan ketika kita membantu orang lain. Kita tidak memaksa orang untuk menerimanya dan kita juga tidak memaksa dia menjadi Kristen. Karena pada prinsipnya, kalau kita ada, kalau kita mampu membantu orang lain, mengapa kita tidak membantu orang lain? Kalaupun kami membantu orang lain, itu bukan karena ada motivasi lain, mau mengkristankan, atau tidak ada. Itu adalah anggapan yang salah. Karena menjadi Kristen berarti menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menjadi Kristen menerima Yesus sebagai satu-satunya Juru Selamat. Jadi tidak bisa dipaksa. Kalau orang tidak mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, masa kita paksa? Lalu kita kasih orang uang. Kita suruh, kamu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Kita kasih uang. Tidak ada seperti itu. Kita juga lebih berpikir bagaimana orang menjadi Kristen karena dia terpanggil, karena mengalami pertemuan secara pribadi dengan Yesus. Ada banyak alasan sebenarnya orang menjadi Kristen. Yang pertama karena terpanggil. Yang kedua karena pertemuan secara pribadi dengan Yesus. Bisa saja lewat mimpi. Yang ketiga orang bisa saja menjadi Kristen karena disembuhkan dari sakit atau karena mendapat mujijat. Ada sih alasan-alasan lain juga. Tapi tidak pernah orang menjadi Kristen karena uang dan karena dipaksa. Salam, Tuhan Yesus memberkati.